Kepengurusan PWI Kalimantan Selatan periode 2017-2022 tinggal beberapa hari lagi akan berakhir. Sudah ada dua orang bakal calon yang mengambil formulir pendaftaran pada panitia konferensi kerja One Konferensi Daerah PWI Kalimantan Selatan. Pemilihan Ketua PWI Kalimantan Selatan akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2022. Kedua bakal calon akan memperebutkan suara, sekitar 240 anggota biasa yang memiliki hak memilih. Kepengurusan PWI Kalimantan Selatan periode 2017-2022 akan berakhir. Sudah ada dua orang bakal calon yang mengambil formulir pendaftaran pada panitia konferensi kerja One Konferensi Daerah PWI Kalimantan Selatan yaitu Pertahanan Ketua PWI Kalimantan Selatan yang masih aktif Jainal Helmi, pimpinan klikkassel.com One Lutfi Darlan, pimpinan Kassel Post. Pemilihan Ketua PWI Kalimantan Selatan akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2022. Kedua bakal calon akan memperebutkan suara sekitar 240 anggota biasa yang memiliki hak memilih. Demikian dipadakan Ketua Panitia Komperda PWI Kalimantan Selatan Kiki Ariansa Wahai Jumpa Media di Aula Kantor PWI Kalimantan Selatan Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin Timur Kamarian Selasa 12 Juli 2022. Menurut Kiki Ariansa, sesuai ketentuan dalam peraturan dasar One Peraturan Rumah Tangga PWI, anggota biasa yang tercatat sebagai ASN aktif maupun terafiliasi dengan partai politik karena berhak untuk memilih, kecuali anggota biasa yang berstatus ASN yaitu LPPT-PRI, One LPP-RRI, serta ASN yang sudah pensiun berhak untuk memilih. Mungkin bagi teman-teman yang baru menaribang kartu biasa atau pertaniannya selesai pada awal, jadi pertanganan kemarin mungkin sudah terbagikan, itu masuk di dalam 151. Dan 49 kartu yang sudah biasa yang memiliki hak pilih, itu yang masih berlaku, artinya bagi teman-teman yang kartunya masih aktif, itu terakumulasi ada 49. Artinya ada 200-200 anggota biasa yang memiliki kartu, masih aktif, dan memiliki hak pilih. Sementara itu, Panitia Komperensi Kerjauan Komperensi Daerah PWI Kalimantan Selatan, Toto Parudin, Weh Takuni, Perlima TV, memudahkan anggota Nangkade Bisa Hadir untuk memilih, masih diberikan kesempatan untuk menyalurkan hak suaranya dengan mewakilkan pada orang lain melalui surat mandat nomor matrai Rp10.000, dilengkapi dengan tanda tangan serta dilampiri dengan bukti fotokopi kartu PES Media, kartu anggota biasa PWI, one karta UKW atau sertifikat UKW, baik dari pemberi mandat maupun penerima mandat. Kami ingin menyampaikan pertama, bakal calon ketua PWI yang nantinya akan berkontestasi, setelah ada dua yang sudah mengambil formulir, itu adalah ketua PWI sendiri yang masih aktif, Pak Jaina Helmi dari Klik Kalsel, dan Pak Ludvidarlan dari Kalsel POS. Kita juga menyampaikan bagaimana pelaksanaannya nanti bagi anggota yang berhalang hadir, khususnya anggota yang memiliki hak pilih ya, itu sebagai tercatat anggota biasa, dia bisa memberikan mandat pada anggota yang bisa mewakilinya. Selain itu, perlu disampaikan juga bahwa dalam pelaksanaan nanti, kita berharap ini akan dibuka oleh Pak Gubernur, kita akan komunikasikan ke beliau untuk berkenan membuka, dan juga nanti rencananya akan dihadiri ketua PWI Kusat Bang Atal Depari. Karena PWI Kusat berharap dengan adanya pelaksanaan konfer-krok nanti di Kalimantan Selatan ini, di PWI Kalsel ini akan bisa menjadi contoh bagi PWI di provinsi lain, bagaimana role modelnya, bagaimana contoh pelaksanaan pemilihan ketua PWI yang berkualitas, demokratis berkualitas, tapi tetap mencuri tinggi nilai-nilai idealisme pes itu sendiri, martabat dan integritas wartawan. Toto Pak Rudin menambahkan, seberatan rangkaian kegiatan komprensi kerjauan komprensi daerah PWI Kalimantan Selatan ini nantinya akan didampingi oleh pengurus PWI Pusat. Bahkan pemilihan ketua PWI Kalimantan Selatan ini akan menjadi percontohan bagi PWI lainnya di Indonesia. Menyambut idul adah 1.443 hijriah, Bang Kalsel kembali berbagi kepada sesama yang membutuhkan, dengan membagikan daging kurban ke panti asuhan wan karyawan Osorcing. Selain itu, daging kurban dibagikan pula pada kaum Tunanetra. Bang Kalsel membagikan 8 hewan kurban, sedangkan di kantor pusat Bang Kalsel bakal disembeli sebanyak 5 ikung sapi kurban. Menyambut idul adah 1.443 hijriah, Bang Kalsel kembali berbagi kepada sesama yang membutuhkan dengan membagikan daging kurban ke panti asuhan wan karyawan Osorcing. Selain itu, daging kurban dibagikan pula pada kaum Tunanetra. Ketua Panitia Kurban Bang Kalsel, Anang Rifani, jelang tengah hari Jumat 8 Juli 2022 membedahkan, Bang Kalsel membagikan 8 hewan kurban di idul adah tahun 2022 ini. Sedangkan di kantor pusat Bang Kalsel bakal disembeli sebanyak 5 ikung sapi kurban. Sedangkan penyembelihannya dilakukan setelah sholat idul adah 14.43 hijriah. Anang Rifani memadahkan, Sedangkan, 2 daging hewan kurban tersebut akan dibagikan kepada warga di sekitar lingkungan Bang Kalsel Pusat Tijanamung Mangkurat Banjar Malsin, serta dibagikan pula kepada panti asuhan wan persatuan Tunanetra Indonesia, serta karyawan Osorcing. Sementara 3 ikung sapi lainnya, ujar Anang Rifani, akan diserahkan ke DPRD Kalimantan Selatan sebanyak 2 ikung sapi. Wan seikung sapi diseluruhkan ke salah satu masjid di Amuntai, Kabupaten Hulus Sungai Utara. Terima kasih telah menonton!